Selamat malam, Gua Simin. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Zulaiha Bulan-Marsitya dari Institut Teknologi 10 November. Saya dari studi pembangunan dan banyak mengamati tentang ekonomi dan politik dan lain-lain. Di sini saya ingin, saya berangkat dari perdebatan di mata kuliah saya tentang infrastruktur pembangunan. Saya menyorot program Gua Simin tentang membangun 40 kota setara Jakarta. Apakah benar-benar bisa direalisasikan? Mengingat di periode lalu, Bapak Jokowi banyak menuai protes pada pembangunan infrastrukturnya. Yang katanya tidak bisa dirasakan secara langsung oleh rakyat kecil. Bahkan Bapak pun bilang kan jalan tol tidak bisa dinikmati tukang becak. Saya menanyakan kerealistikannya karena sadar diri bahwa APBN kita ini terbatas, Pak. Ya, tepuk tangan untuk Zulaiha. Jadi, kenapa kita sebut 40 kota setara? Itu begini. Kita selama ini tidak memikirkan pembangunan kota-kota secara serentak. Sehingga mengatasi urbanisasi Jakarta, mengatasi problematika Jakarta yang rumit. Kalau tidak diikuti dengan penumbuh kembangan kota-kota yang lain yang menjadi sumber urbanisasi ke Jakarta, dan itu tentu tidak ada keadilan. Perlu diketahui 70 persen perputaran uang di seluruh Indonesia ini ada di Jakarta. Berarti Surabaya, Medan, Makassar, semua kota-kota di Indonesia, dan seluruh Indonesia hanya ada 30 persen dari perputaran uang nasional kita. Karena itu bagaimana caranya? Ya, dimulai dari pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan itu kalau pembangunan kota tentu saja kita harus mendorong tumbuh kembangnya kota-kota di seluruh Indonesia itu khususnya kota-kota prioritas awal. Mungkin harusnya seluruh kota-kota. Tapi dengan keterbatasan anggaran tentu ada fasilitasi yang bisa dilihat. Misalnya infrastruktur, kemudian infrastruktur itu ada infrastruktur ekonomi, jalan, air, pendidikan, infrastruktur internet misalnya. Ini kalau di setiap kota bisa 100 megabit per second kecepatannya, orang tidak akan kerasan untuk tumbuh berkembang menjadi bagian dari industri kreatif yang ada di kota tersebut. Dan tentu anggaranya dari mana? Saya kira kita tidak perlu membangun kota baru ya. Kota yang ada ini diambilkan dari ABBN masing-masing 40 x 10 triliun 400 triliun. IKN hampir 500 triliun. Itulah perbandingan keadilan daripada membangun kota baru yang belum tentu bisa tumbuh dalam waktu cepat. Terima kasih. Boleh ditanggap ini, Kak? Iya, terima kasih. Sebenarnya saya juga setuju dengan pemerataan infrastruktur, tapi kembali lagi saya masih memikirkan ABBN-nya, apalagi IKN sekarang kan sudah setengah dibangun ya. Apa jika mengambil dana IKN ini nanti, apakah IKN tidak mengalami pembengkakan dana karena katanya IKN akan dibangun setengahnya dulu baru dijalankan lagi nanti ya, Gus? Lalu kalau setiap pembangunan seperti itu kan seperti Gus Imin mengambil dana-dana dari lain ya. Apa saja dana yang akan diambil atau diminimalisir untuk pembangunan 40 kota ini? Nah, sebelumnya di Periode Jokowi kan banyak rakyat kecil itu memprotes ya. Apakah Anda bisa menjamin dana untuk BLT dan program-program rakyat kecilnya itu tidak akan terpotong? Ya, terima kasih. Penting sekali nih. Jadi dalam membagi anggaran negara, ABBN kita itu, yang paling penting adalah skala prioritas. Yang paling penting adalah kemampuan membangun perencanaan untuk menentukan skala prioritas. Nah, skala prioritas di kota-kota seperti Surabaya, kota-kota kelas 2, kota-kota kelas B gitu ya, setelah Jakarta, itu tentu diprioritaskan kepada seluruh fasilitas publik yang memungkinkan. Contoh sederhana, di berbagai kota-kota di negara-negara maju, yang paling didulukan adalah fasilitas publik. Ramah anak, ramah perempuan, aman terhadap lingkungan yang memungkinkan tumbuh. Insya Allah dari situ kita terus bisa kembangkan dengan anggaran negara yang ada. Sumbernya bisa ABBN, bisa pihak ketiga bekerjasama dengan swasta. Dan tentu infrastrukturnya yang diprioritaskan adalah yang basic dari kebutuhan masyarakat kota. Saya kira itu Zuleha.